Welcome back to my youtube channel, hari yang ketemu lagi dengan aku, Valena Isha Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Nah kali ini, aku mau ngasih tau kamu gimana caranya mencari karakter yang menggambarkan novel kamu Dengan cara yang gampang Kamu yang masih pemula bisa menggunakan situs ini Dengan begitu, novel yang kamu buat akan lebih menarik dan kamu bisa menghasilkan uang dengan mudah Dunia sudah semakin canggih sekarang Untuk mencari gambar buat karakter novel atau mencari figur yang pas untuk cover novel kamu Sekarang bisa banget menggunakan AI Generate Nah yang mau aku rekomendasiin ke kamu adalah situs Dreamina AI Di sini kamu bakal bisa akses secara gratis karena ada token yang bisa kamu gunakan setiap hari Karena kebanyakan situs AI Generate itu berbayar seperti Midjourney Cuma di sini kamu bisa menggunakan secara gratis dan dengan hasil yang fantastis Nah penasaran kan apa keunggulan dan cara penggunaan situs Dreamina AI? Tanpa berlama-lama kita lanjut aja Belajar bareng with Valenas Sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku bakal kasih tau kamu tentang keunggulan dari situs Dreamina AI Tapi sebelum itu, like videonya, klik subscribe dan klik notifikasinya biar kamu tau video terbaru Dari gambar yang dihasilkan Dreamina AI memiliki kualitas tinggi Bahkan dari template yang disediakan pun bervariasi dan keren-keren Di sini kamu bisa menciptakan karakter dengan prom yang sangat sederhana Kamu cuma butuh menggunakan tiga kalimat yang mewakili karakter yang kamu ingin ciptakan Maka gambar AI akan muncul dengan kualitas yang fantastis Kamu cukup menggunakan frasa sehari-hari Nah ketika gambar AI masih kurang sesuai Kamu bisa generate sampai menemukan karakter yang sesuai dengan apa yang kamu mau Selain itu, kamu juga bisa mencari background sesuai dengan prom yang kamu tulis Sehingga ketika kamu bikin cover novel nih Kamu bisa mencari karakter sekaligus background yang sesuai dengan cerita kamu Selain itu, ada fitur yang canggih yaitu image to image Kamu bisa merubah fotomu sendiri atau sebuah foto orang lain Dan sesuaikan dengan prom yang tersedia di sana Maka fotomu akan menyesuaikan dengan prom tersebut Nah, udah penasaran kan dengan cara menggunakan Dreamina AI? Yuk kita lihat tutorialnya Pertama-tama, kamu harus klik situs di deskripsi box Setelah kalian berhasil login, kalian akan diarahkan dengan berandanya Dreamina AI Di pojok kanan itu adalah kredit kalian Makanya bisa gratis karena di sini kita dikasih kredit juga Terus, di sini adalah akun kalian Nah, yang pertama kita akan praktekkan adalah generate image untuk text to image Jadi, text menjadi sebuah gambar Nah, kalian cukup klik ini Kalian akan diarahkan dengan halaman seperti ini Kalian langsung ke pojok kiri aja Kalian tuliskan promnya sesuai dengan yang kalian inginkan Ini aku contohin ya Seorang wanita berusia 20 tahun Menggunakan es berwarna biru muda dan rambut panjang Setelah kamu sudah memberikan promnya Kamu langsung aja ke generate Ini ada kotak biru di bawah Kita langsung aja generate Jadi, kamu bisa membuat gambar sesuai dengan karakter yang kamu inginkan Jadi, tulis selangkap mungkin di generate image yang ini Ya, sudah keluar Nah, misalnya di sini kamu kurang puas dengan hasilnya Maka kamu bisa langsung klik generate lagi untuk menghasilkan gambar sesuai dengan yang kamu inginkan Nah, aku kasih ganti promnya Promnya aku ganti Ini masih dengan cara yang sama Biar kalian puas untuk melihat gambarnya Karena kualitasnya memang bagus banget Sebagus itu gitu loh Yang namanya Dreamina AI Sekali lagi aku mau kasih tau kamu Kalau kamu bikin prom itu harus selengkap mungkin Sedetail mungkin gitu kan Biar apa Gambar yang dihasilkan itu akan sesuai dengan ekspektasimu Sesuai dengan keinginan kamu Kita ulangi sekali lagi Klik generate Wow, keren banget guys Ya kan Di sini kalian bisa mendapatkan gambar-gambar yang super duper keren Ada yang bentuknya seperti ini Ini seperti ini, keren banget Dan ini kalian cuma tinggal download aja Pilih salah satunya Terus kalian bisa masukkan menjadi cover novel kalian Seru banget gak sih Dreamina AI ya kan Dan gampang banget Sangat gampang Ini aku mau sekali lagi Ah, mau generate sekali lagi Kayaknya kurang puas Gimana guys menurut kalian Hasilnya high quality banget kan Jadi ini bener-bener sesuai dengan ekspektasiku Nah, sekarang masih ada fitur lain nih di Dreamina AI Nah, kali ini aku akan kembali ke branda lagi Brandanya Dreamina AI Dan kita akan membuat image to image Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi nanti Prom itu menyesuaikan template-nya yang ada di Dreamina AI Nah, kita cari dulu template-nya Mau yang kayak apa Terus Setelah itu baru kita tempelkan foto yang kita inginkan Kira-kira aku mau cari gambar apa nih Yang prinses-prinses gitu kali ya Ini tuh Apa namanya Gambar-gambarnya tuh luar biasa Coba kita pakai yang ini ya guys Ini kelihatan Nah, di sini ada tulisan use Prom Jadi kalian bisa klik use Prom Setelah itu kalian bisa lihat di sebelah sini Ya kan Ini ada tulisan reference Reference ini untuk menyematkan foto yang kalian mau Kebetulan aku pengen mengubah foto adekku Ya kan, di sini aku masukin ke sini Sudah lihat Kalian tinggal pilih human face Oke Kalian pilih human face Terus kalian klik save Nah, sudah muncul nih Prom secara otomatis Ini adalah cara image to image Setelah itu apakah kalian generate aja? Oke, di sini kita tunggu hasilnya seperti apa Jadi ini merubah sebuah foto yang sudah jadi Dari foto adek kalian Saudara kalian Ataupun foto-foto yang kalian inginkan Untuk menjadi seperti yang tadi aku kasih tau Tadi ada wanita cantik berbaju hitam kan tadi Kayak prinses-prinses gitu ya kan Nah, kalian bisa membuat Foto yang dia pakai baju biasa aja Menjadi seperti itu guys Kita bisa lihat Kalian bisa lihat ya Ini adalah hasil dari yang Aku Apa namanya Masukkan tadi Keren banget sumpah Nah, gimana menurut kalian? Kalian bisa komentar di bawah Tentang Dreamina AI Udah gak sabar kan Untuk nyobain sendiri gimana Dreamina AI Kualitas gambar di Dreamina AI Sudah tidak usah diragukan lagi Dengan kecanggihan fiturnya juga Sudah membuat Kita mudah Atau memudahkan kita Untuk membuat gambar AI Yang sangat mempesona Dan keren abis Yang pasti cuma di Dreamina AI Kamu bisa akses secara gratis Yuk pakai Dreamina AI Dan klik linknya di deskripsi sekarang juga Dan kalau udah coba Jangan lupa post hasil karya kalian Dengan Dreamina Jadi hashtag Dreamina Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Yang aku sampaikan dari video ini Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye